Intro Halo ketemu lagi dengan Inta di rumah idola ku Kali ini Inta akan bahas progres pembangunan kota Podomoro Tenjo khusus klaster Angsana ya Sambil menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat rumah idola klover nih Serta menginformasikan launching produk baru klaster Magnolia beserta Ruko Andromeda Avenue ya Untuk itu tonton terus videonya sampai habis Oke kita sudah sampai di gerbang klaster Angsana ya Nah ini jalan Angsana Boulevard Untuk di jalan Angsana Boulevard Untuk rumah-rumahnya sudah hampir signifikan ya Sudah di atas 80% nih Oke tinggal finishing aja Oke untuk pertanyaan-pertanyaan yang urgent seperti fresh list, unit tersedia atau tidak Hubungin aja Inta, nomor Inta ada di link di bawah ini ya Karena kalau komen Inta anggap tidak urgent Jadi Inta akan balas di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Oke ini ada ucapan terima kasih dari Manumpak Manurung Thanks Bang Sama-sama Kak Manumpak Manurung Dari Maronbes Thank update-nya ya Om Untuk Angsana Inda 2 nomor genap Dishoot lebih detail lagi dong Sama-sama Om Maronbes Oke di video ini semoga terlihat dengan jelas ya Om Jika tidak terlihat dengan jelas Om Maronbes bisa komen kembali Oke sekarang kita berada di jalan Angsana Permai Raya Di sebelah kanan dan sebelah kirinya Sudah mulai bau klang ya Dan sebagian di sebelah kanan sudah mulai fondasi Semoga aja di minggu-minggu kemudian sudah terlihat pembangunannya Nah dari Angsana Permai Raya ini Kita lewat belakang ya Kita menuju Angsana Permai 7 Nah di Angsana Permai 7 Ini kiri dan kanannya sudah mulai signifikan ya Sudah pasang kerangka nih Tinggal pasang gentengnya aja Oke untuk sahabat rumah idelock lower Yang berminat di tipe premium Sampai saat ini masih tersisa ya Di klaster damar Baik untuk coupling ataupun rumahnya Begitu juga untuk yang di tipe deluxe ya Saat ini sudah dibuka klaster magnolia Yang baru saja launching dan pemilihan unitnya di tanggal 17 September beberapa hari yang lalu ya Dan saat ini sudah bisa langsung pilih unit nih Ada beberapa tipe ya Nah begitu juga yang minat rukonya Masih tersedia di tipe deluxe yaitu Ruko lavender Begitu juga yang mau di tipe premium Sudah launching Ruko Andromeda Avenue ya Yang berbarengan dengan klaster magnolia Pemilihan unitnya juga sama di tanggal 17 September beberapa hari yang lalu Dan sekarang bisa langsung pilih unit ya Nah bagi sahabat rumah idelock lower Yang pada saat itu tidak kebagian Di tipe premium baik itu rumah Ataupun rukonya Atau mungkin yang menginginkan di tipe deluxe Baik rumah Ataupun rukonya Hubungin aja inta Nomor inta ada di link di bawah ini ya Nanti inta akan dampingi Dan kita akan survei ke lokasi Dan melihat show unitnya nih Bahkan kalau perlu Nanti akan inta ajak Keliling kota Podomoro Tenjo Sambil melihat lokasi-lokasi Fasilitas yang ada di kota Podomoro Tenjo Sambil melihat lokasi-lokasi Oke sekarang kita berada di jalan Angsana Permai 1 Nah kita terus-terus jalan Angsana Permai 1 ini sampai dengan ujung ya Kita lihat yang di nomor ganjilnya nih Nah semuanya ini sudah kerangkai ya Sedangkan material frikas-frikasnya sudah ada nih Jadi semoga aja pada saat review kemudian ya Minggu kemudian Pembangunannya sudah mulai signifikan Oke kita lanjut lagi videonya Dan kita sekarang berada di jalan Angsana Permai 5 Nah di jalan Angsana Permai 5 ini pun sama ya Sudah fondasi juga tuh Oke dari Angsana Permai 5 ini Kita menuju jalan Angsana Permai 3 ya Yang ada di sebelah kanan kita Nah ini dia jalan Angsana Permai 3 Sama ya Sudah naik rangka Bahkan sudah sebagian ada yang naik dinding tuh Oke dari Angsana Permai 3 ini Kita menuju jalan Angsana Permai 2 Yang ada di sebelah kanannya ya Nah sama di jalan Angsana Permai 2 pun Sudah naik rangka ya Bahkan sebagian sudah naik dinding Dan perikas-perikasnya pun telah tersedia ya Di sampingnya Jadi semoga minggu kemudian Sudah terlihat pembangunannya Oke kita lanjut lagi Menuju jalan Angsana Indah Dan perikas-perikasnya pun telah terlihat Oke kita sekarang berada di jalan Angsana Indah 1 Nah di jalan Angsana Indah 1 pun Ini sudah mulai signifikan ya Sudah pasang genteng Dan sebagian siap pasang genteng ya Dan material-material perikasnya pun tersedia tuh Di sebelahnya Oke dari Angsana Indah 1 ini Kita menuju jalan Angsana Indah 5 Nah Angsana Indah 5 ini masih berbentuk lahan ya Mohon bersabar Yang punya unit di jalan Angsana Indah 5 Oke dari jalan Angsana Indah 5 ini Kita menuju jalan Angsana Indah 3 Nah di jalan Angsana Indah 3 ini Ini masih fondasi Dan di ujungnya ada sih Sudah sebagian ya Sudah naik dinding tuh Oke dari Angsana Indah 3 ini Kita menuju jalan Angsana Indah 2 Nah di jalan Angsana Indah 2 Ini di sebelah kanannya Sudah berbentuk bangunan ya Tinggal pasang kerangka gentengnya Oke dari Angsana Indah 2 ini Kita pelambat dulu ya Oke kita lanjut lagi videonya Dan kita menuju jalan Angsana Indah Raya Menuju jalan Angsana Indah 7 Indah 8 dan Indah 6 Oke di sebelah kiri kita Ini jalan Angsana Indah Raya Nah di jalan Angsana Indah Raya pun Ini tinggal naik kerangka atap ya Oke kita sorot dulu unit-unit Yang nomor ganjilnya ya Di jalan Angsana Indah Raya Nah ini dia nomor ganjilnya Dan kita sorot yang nomor genapnya nih Sama ya sudah naik dinding Tinggal pasang kerangka atapnya Oke dari jalan Angsana Indah Raya ini Kita menuju ujung ya Lewat belakang menuju jalan Angsana Indah 7 Indah 8 dan nanti balik terakhir Ke jalan Angsana Indah 6 Oke kita sekarang sudah berada di jalan Angsana Indah 7 Nah ini nomor 8 sampai dengan 1 ya Kebalik ya karena kita lewat dari belakang nih Nah karena jalannya becek Kita lanjut lagi Angsana Indah 7 lagi ya Yang nomor 9 sampai dengan 20 Kita telusurin terus untuk yang Angsana Indah 7 ini Sampai dengan ujung Sampai jalan Angsana Indah 8 Nah di jalan Angsana Indah 8 ini Kita nggak bisa lurus ya Nggak bisa lanjut ke Angsana Indah 6 Karena di sana ada show unitnya Oke inilah jalan Angsana Indah 8 Nah sekarang kita balik ke arah ya Menuju jalan Angsana Indah 6 nih Nah di jalan Angsana Indah 6 Oke kita balik lagi di Jalan Angsana Indah Raya menuju Jalan Angsana Indah 6 Nah di sebelah kiri kita ini adalah Jalan Angsana Indah 6 ya Nah di Jalan Angsana Indah 6 ini sudah sangat signifikan nih Baik yang di sebelah kirinya ataupun yang di sebelah kanannya Kita telusuri dulu untuk unit yang di sebelah kirinya ya Yang di nomor genapnya nih Sedangkan untuk yang di nomor ganjilnya pada saat nanti kita balik arah Jadi agar mempermudah dan memperjeras sahabat rumah idola kelopar melihat unit-unitnya Nah bagi sahabat rumah idola kelopar yang pernah nih bertanya Kok gak ada pembatas ya antar rumah Nah ini Intah Sorot lebih jelas lagi ya di depan kita Itu ada pembatas antar rumah tuh Oke terlihat ya Oke mungkin sampai disini video dari Intah Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Nah bagi sahabat rumah idola kelopar yang belum subscribe Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya dari Intah di rumah idola ku Nah bagi sahabat rumah idola kelopar yang mau datang berkunjung di hari Sabtu, hari Minggu Ataupun di weekday hubungin aja Intah ya Nomor Intah ada di link di bawah ini Nanti Intah akan dampingi di lokasi Oke sampai bertemu di lokasi Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!